Intro 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 Sebuah kapal perusahaan rudal Arlex Burkiklas yang beroperasi di perairan internasional di Laut Hitam terlibat interaksi jarak dekat dengan pesawat tempur Rusia pada 23 Desember dilansir Defense Seblok Nah, USS Ross DDG-71 mengalami beberapa manufur penerbangan agresif oleh pesawat Rusia yang dilakukan pada jarak dekat dari kapal Oke bro, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman yang belum bergabung bersama Pak Bro maka silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena dengan kalian klik tombol subscribe, maka dengan sendirinya kalian sudah bergabung bersama teman-teman Pak Bro yang ada di seluruh dunia dan kamu juga sudah mendukung Pak Bro untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini serta juga jangan lupa klik logo loncengnya juga ya guys supaya kamu menjadi yang pertama untuk notifikasi video terbaru dari Pak Bro selanjutnya wow, karena Pak Bro akan upload setiap hari guys wah, wah dan juga jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu apa yang sudah kamu tahu dari video ini oke guys, baiklah, terima kasih dan selamat menonton pacu bro SU-24 Rusia Simulasi Serangan Terhadap Destroyer Amerika Serika nah guys, dua jet serang SU-24 Rusia disertai dengan pesawat tempur SU-27 atau SU-30 yang mana beberapa kali terbang pada jarak dekat ketinggian rendah dan melakukan serangan piruan terhadap kapal perusahaan angkatan laut Amerika Serikat dalam perjalanan ke Odessa rilis pernyataan yang dikeluarkan selasa oleh Air Force komen angkatan bersenjata Ukraina guys pesawat itu telah melakukan manuver khusus serangan udara dan rudal jelajah dan kembali ke lapangan terbang kata pesan angkatan bersenjata Ukraina itu nah, saat ini perusahaan rudal USS Ross telah tiba di Odessa kapal perang Amerika Serikat telah memasuki pelabuhan Odessa pagi ini catanya nah guys sejak 2014 destroyer itu telah sering mengunjungi wilayah Odessa pada tahun 2016 USS Ross bergabung dengan USS White Bay Island telah mengambil bagian dalam latihan angkatan laut internasional atau Sea Breezy 2016 ini adalah kali ke-8 kapal perang angkatan laut Amerika Serikat telah mengunjungi laut hitam sejak awal 2019 yang mana kapal terakhir yang mengunjungi laut hitam adalah USS Porter atau DDG-78 pada bulan Oktober selama berada di laut hitam Porter melakukan latihan pesing trilateral dengan Ukraina dan Rumania dan keterlibatan strategis selama kunjungan pelabuhan ke Odessa Ukraina dan Batumi, Georgia wow nah sepanjang tahun aset armada ke-6 Amerika Serikat telah beroperasi di laut hitam untuk mendukung mitra dan sekutu regional kami kata wakil laksamanan Lisa M. Franz Ketty pemandan angkatan laut Amerika Serikat ke-6 itu transit Ross menunjukkan komitmen berkelanjutan kami untuk keamanan dan stabilitas di domen maritim nah guys destroyer Ross yang dikerahkan ke depan di naval station Rota Spanyol sedang melakukan operasi angkatan laut di wilayah armada ke-6 operasi Amerika Serikat untuk mendukung kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di Eropa angkatan laut Amerika Serikat secara rutin beroperasi di laut hitam sesuai dengan hukum internasional termasuk konvensi Montreux wow nah armada ke-6 Amerika Serikat yang bermarkas pusat di Naples Italia telah melakukan spektrum penuh operasi gabungan dan angkatan laut seringkali bersama-sama dengan mitra sekutu dan antar lembaga untuk memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat dan keamanan serta stabilitas di Eropa dan juga Afrika wow nah guys lalu bagaimana menurut kalian teman-teman pak bro tentang ini tentang Sukhoi SU-24 Rusia simulasi serangan terhadap destroyer Amerika Serikat oke guys maka baiklah silahkan berikan tanggapan dan komentar positif kalian di kolom komentar di bawah guys ingat yang positif dan juga jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sekian salam pak bro salam damai pacu bro